Cara memastikan suami benar-benar bertobat dari selingkuhannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya Karisel bisa jumpa lagi dengan sedulur semuanya Saya selalu doakan panjang dengan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki seluas-luasnya Amin amin Nah pada tema kali ini adalah stop curiga terhadap suami anda Bahwasannya anda tidak boleh curiga dengan suami yang mau bertobat dari perselingkuhan Nah jadi begini gang saya itu memang ingin memberikan kesempatan Tetapi saya itu masih ada curiga, rasa khawatir, rasa cemas Oke rasa itu benar-benar wajar saja Tetapi disini saya tekankan Stop curiga berikanlah ruang, berikanlah waktu, berikanlah kesempatan terhadap suami anda Mungkin suami anda ini memang benar-benar ingin bertobat Nah disini saya akan beberapa ciri, berikan beberapa ciri suami itu benar-benar ingin bertobat Ini bisa jadi patokan anda Bagaimana anda melihat sikap suami anda itu benar-benar bisa bertobat atau tidak Nah ciri yang pertama adalah suami anda mulai terbuka terhadap sesuatu Mungkin dalam segi keuangan, dalam segi pekerjaan terbuka terhadap keluarga dan lain sebagainya Ya tidak menutupi handphonenya dan lain sebagainya Jadi suami mulai terbuka Nah ini adalah ciri pertama suami itu benar-benar ingin bertobat Yang kedua adalah suami mulai memperkenalkan terhadap orang-orang terdekatnya Memperkenalkan anda terhadap orang-orang terdekatnya Mungkin sahabatnya, teman terdekatnya atau orang-orang yang memang belum pernah dia kenalkan sebelumnya Ciri yang ketiga adalah suami yang tidak ingin membuat anda itu marah, sedih atau kecewa Dia selalu ingin membuat anda bahagia Nah ini benar-benar sikap yang dia itu benar-benar tulus untuk merubah Yang keempat adalah suami akan memperlakukan dirimu selalu istimewa Mungkin dengan dia membawakan makanan setelah kurang kerja Ataupun sering mengajak anda quality time dengan keluarga Sering ngajak jalan-jalan makan bareng seperti itu Nah itu adalah beberapa ciri suami yang benar-benar tulus ingin bertobat Dan memperbaiki kesalahan-kesalahannya yang telah dia lakukan Nah mungkin ini bisa jadi patokan untuk anda Dan bisa merubah pola pikir anda tidak mencurigai suami anda Terima kasih Untuk anda yang ingin berkonsultasi mengenai masalah rumah tangga Anda bisa konsultasikan di nomor yang ada di video ini Insya Allah nomor saya akan saya cantumkan di setiap video saya Terima kasih saya Kak Rizal dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton